Palibat TNI Laksamana Yudho Margono mengatakan, KKB diinduga Papua Pegunungan tidak bisa langsung diserang secara militer. Hadapun, kelompok kriminal bersenjata atau KKB tersebut diketahui kini tengah menyandra pilot Susi Air sejak awal Februari lalu. Menurut dia, pihak TNI dan Polri masih berupaya mengedepankan upaya persuasif dalam menyelamatkan pilot warga negara Selandia Baru tersebut. Yudho menjelaskan upaya persuasif itu diambil karena saat ini, kondisi di Papua masih dalam keadaan damai dan masyarakat setempat tidak jadi korban. Saat ini, pihaknya telah meminta kepada PJ Bupati Nduga Nabi Yahwi Jangge bersama para tokoh agama dan adat setempat untuk bernegosiasi dengan KKB yang menyandra pilot Susi Air. Yudho memastikan tidak akan ada penambahan pasukan untuk dikirim ke Papua terkait dengan peristiwa penyanderaan ini. Yudho menambahkan, peristiwa penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB ini tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, KKB melakukan itu agar terlihat sebagai organisasi besar dan untuk menekan masyarakat guna mendapatkan uang. Sebelumnya, diberitakan Kapten Philip Mark Martins disandra oleh KKB pimpinan Egeanus Kogoya setelah sebelumnya pesawat yang ia terbangkan, yakni Susi Air, dibakar di distrik parokah Bupaten Nduga, Papua Pegunungan pada selasa 7 Februari 2023 lalu. Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat Kapten Philip bersama sejumlah orang dengan bersenjata laras panjang di daerah Papua Pegunungan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!